Jantung Pak Fajar terasa berdetak sangat kencang. Dadanya juga terasa sedikit sakit karena terbentur setir mobilnya. Dia lalu memperlambat saji mobilnya dan berhenti di tepi jalan. Pak Fajar menoleh kesepian kanan mobilnya. Sekitar 30 meter di belakang mobilnya, terlihat ada sepeda motor dan pengendaranya tergeletak di tengah jalan. Pak Fajar panik. Ternyata benturan dan suara kencang tadi, berasal dari mobilnya yang menabrak sepeda motor itu. Kejadian tabrakan itu makin mengacaukan akal sehatnya. Rasa bingung, rasa panik, dan rasa takut memenuhi otaknya. Beberapa saat kemudian, Pak Fajar yang panik dan ketakutan, lalu menginjak pedal gas mobilnya dan melaju kencang. Meninggalkan sepeda motor dan pengendaranya yang masih tergeletak di tengah jalan tadi. Bagaimana kelanjutan cerita horror misteri kali ini? Simak videonya sampai selesai. Dan subscribe channel Horrorholics ini, supaya tetap update cerita horror misteri lainnya. Masih bersama saya, Arfi, Maturnuun. Kembali lagi di video horror misteri channel Horrorholics. Masih bersama saya, Arfi, pengelola dan narrator channel ini. Kalau Anda penyuka cerita horror misteri dan belum subscribe, subscribe channel Horrorholics ini sekarang juga. Karena setiap minggunya, akan ada video-video horror misteri yang baru, dan Anda akan rugi kalau ketinggalan update. Oke, kita mulai cerita kali ini. Cerita ini berdasarkan kisah nyata juga, dan simak video ini sampai selesai. Karena ending video ini cukup mengejutkan. Cerita horror misteri kali ini mengenai Pak Fajar, seorang pengusaha di kota Jogja. Ini bukan kota tempat kejadian sebenarnya ya. Kota aslinya sengaja saya samarkan. Begini ceritanya. Pak Fajar adalah seorang pengusaha, usianya 52 tahun. Dia sudah bercerai dari istrinya, dan punya satu anak yang sudah kelas 1 SMA. Nama anaknya Rangga. Setelah cerai beberapa tahun yang lalu, Pak Fajar belum menikah lagi, dan tinggal di rumahnya, hanya dengan Rangga anaknya, dan satu orang pembantu, yaitu Boinah. Kamis 10 Agustus 2017. Hari ini, Pak Fajar beraktifitas di kantor, seperti biasanya, mengurusi bisnis mebel. Seharian ini, beberapa kali Pak Fajar terlihat marah-marah pada beberapa pegawainya. Beberapa kali juga Pak Fajar terlihat berbicara di telpon, dengan nada yang sangat tinggi. Sepertinya sedang ada masalah yang cukup serius, menyangkut pekerjaannya. Hal itu terlihat sekali di raut wajah Pak Fajar, yang pegang seharian ini. Sekitar jam 8 malam, pekerjaan Pak Fajar selesai, dan dia berjalan menuju parkiran mobilnya. Ke mobilnya, sedan BMW berwarna merah. Lalu Pak Fajar beranjak pergi dengan mobilnya. Pak Fajar mengendarai mobilnya menuju ke arah rumahnya. Dari arah kantor, ke rumahnya di Candong Catur, membutuhkan waktu sekitar 25 menit perjalanan dengan mobil. Pak Fajar terlihat sangat telah malam itu. Seharian tadi, urusan bisnisnya, benar-benar merusak emosinya. Pak Fajar menyusuri jalan gayam. Kondisi jalan gayam, cukup sepi malam ini. Padahal belum ada jam 9 malam. Pak Fajar kemudian menambah kecepatan mobilnya. Dia ingin segera sampai ke rumahnya. Emosi Pak Fajar cukup berantakan saat itu, akibat ketegangan di kantor tadi. Dan saat ini, dia hanya ingin segera sampai di rumah, supaya bisa bersantai dan meredakan emosinya. Speedometer di dashboard mobilnya saat itu menunjukkan 80 km per jam. Ketika sampai di tikungan, tiba-tiba hape yang sedari tadi diletakkannya di dashboard mobil, meluncur dan jatuh ke lantai mobil. Pak Fajar panik melihat hape-nya meluncur jatuh ke lantai mobilnya. Dia berusaha mencari hape-nya yang terjatuh tadi. Tangan kirinya berusaha merogoh-rogoh ke bawah kursinya. Sementara tangan kanannya tetap memegangi setir mobilnya yang masih melaju dengan kecepatan cukup kencang. Beberapa saat tangan kirinya mencari hape-nya yang terjatuh tadi. Tidak ketemu juga. Pandangan matanya lalu melihat ke bawah kursi mobilnya untuk beberapa detik. Dan tangan kirinya masih mencari-cari hape-nya. Beberapa detik kemudian, Pak Fajar terkejut. Karena merasakan ada benturan cukup keras di bagian depan mobilnya. Disusul dengan suara benturan yang cukup keras juga. Blah! Dan kemudian setir mobilnya tiba-tiba oleng. Jantung Pak Fajar terasa berdetak sangat kencang dan dadanya terasa sedikit sakit karena terbentur setir mobilnya. Dia lalu memperlambat laju mobilnya dan berhenti di tepi jalan. Pak Fajar menoleh kesepian kanan mobilnya. Sekitar 30 meter di belakang mobilnya. Terlihat ada sepeda motor dan pengendaranya terbiletak di tengah jalan. Pak Fajar panik. Ternyata benturan dan suara kencang tadi berasal dari mobilnya yang menabrak sepeda motor itu. Kejadian tabrakan itu makin mengacaukan akal sehatnya. Rasa bingung, rasa panik, dan rasa takut memenuhi otaknya. Beberapa saat kemudian, Pak Fajar yang masih panik dan ketakutan lalu menginjak pedal gas mobilnya dan melaju kencang. Meninggalkan sepeda motor dan pengendaranya yang masih tergeletak di tengah jalan tadi. Sesampainya di rumah, Pak Fajar yang masih panik akibat kejadian tabrakan tadi bergegas memasukkan mobilnya ke garasi. Yang terlintas di benar Pak Fajar saat itu. Untuk sementara waktu, mobilnya harus disembunyikan. Supaya tidak memancing tanda tanya orang-orang yang melihat penyok di bagian depan mobilnya akibat tabrakan tadi. Di garasi, Pak Fajar melihat sepeda motor Rangga anaknya. Lalu dia masuk menuju ke dalam rumah. Di ruangan tengah, terlihat Rangga anaknya sedang duduk melamun di sofa tatapan mata Rangga kosong. Pak Fajar lalu menyapa Rangga. Tumben jam segini kamu di rumah. Biasanya masih tolan. Tanpa mempedulikan sahapaan Pak Fajar dan tidak menoleh ke arahnya, Rangga hanya menjawab singkat. dia tidak apa-apa. Beberapa saat kemudian, Rangga bangun dari duduknya dan berjalan ke arah kamarnya. melihat sikap Rangga yang dingin dan cuek, Pak Fajar sedikit emosi. Dia lalu membentaknya. mau ke mana kamu? Bapak belum selesai ngobrol. Rangga menoleh ke arahnya. Tatapannya tajam, ekspresinya datar dan dingin. Rangga lalu berkata ke bapaknya, Aku benci sama bapak. Pak Fajar makin emosi. Dia lalu berjalan mengikuti Rangga yang sudah masuk ke kamarnya dan berbaring di kasurnya. Di pintu kamar Rangga, Pak Fajar mengurungkan niatnya dan tidak jadi masuk ke kamar Rangga. Pikiran dan emosi Pak Fajar sedang kacau hari ini. Terlebih setelah kejadian tabrakan tadi. Sepertinya bukan saat yang tepat kalau harus adu argumen dengan anaknya. Pak Fajar lalu berjalan menuju ruang tamu dan duduk di sofa di ruang tamu. Pikirannya melayang-layang. Dia bertanya-tanya dalam hati mengenai pengendaraan motor yang ditabraknya dan ditinggalkannya tergeletak di tengah jalan tadi. Dia berusaha menenangkan dirinya sendiri dan berkata dalam hati, Mungkin saja ada orang yang menolong orang yang dia tabrak tadi dan akhirnya orang itu baik-baik saja. 2318BIB Pak Fajar masih belum tertidur. Masih duduk di sofa ruang tamu. Pikirannya masih melayang-layang ke kejadian tabrakan tadi. Rasa menyesal dan rasa takut campur aduk di pikirannya. Dia tahu dia sudah salah. Meninggalkan orang yang dia tabrak tadi. Tapi dia juga sangat takut dan bingung waktu kejadian tadi dan tanpa sadar lalu pergi begitu saja dari lokasi kejadian. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil sedan polisi berhenti di depan rumahnya. Pak Fajar terkejut. Dia berkata dalam hati, Jangan-jangan saat kejadian tabrakan tadi, ada kamera CCTV di dekat lokasi dan dari rekaman CCTV itu, polisi mengetahui pemilik mobilnya. Rasa bingung dan panik, campur aduk di pikiran Pak Fajar. Tapi dia berusaha menenangkan diri dan setelah merasa tenang, dia lalu berdiri menyambut kedatangan polisi itu. Pak Fajar menemui polisi itu di teras rumah. Polisi itu berkata, Selamat malam Pak. Maaf malam-malam kami datang ke sini. Kami dari Polsek Gondokusuman. Pak Fajar menjawabnya, Iya Pak, ada apa ya ini? Polisi itu berkata lagi, Apa benar ini rumahnya Rangga Prabowo? Pak Fajar menjawabnya, Iya betul, saya bapaknya. Ada apa malam-malam begini mencari anak saya? Apa ada masalah yang dibuat oleh anak saya? Polisi itu terdiam sesaat, lalu mengeluarkan sebuah dompet berwarna coklat dan menyerahkannya pada Pak Fajar. Apa benar dompet ini dan identitas di dalamnya milik Rangga? Pak Fajar lalu memeriksa dompet itu dan setelahnya menjawab, iya betul, ini kepunyaan anak saya Rangga. Kok bisa ada di bapak? Anak saya kok gak cerita kalau dompetnya hilang? Polisi itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, lalu berkata, bukan hilang Pak, dompet ini kami temukan bersama dengan anak bapak dan motor yang dikendarainya. Tadi anak bapak mengalami kecelakaan, sepertinya tak berkelari dan pelakunya masih kami selidiki. Polisi itu menghentikan kalimatnya, menarik nafas panjang dan beberapa saat kemudian melanjutkan berbicara. Maaf sekali, kedatangan saya sekaligus ingin menyampaikan kabar duka. Anak bapak, Rangga, meninggal di rumah sakit akibat kecelakaan tadi dan sekarang masih di rumah sakit dia tersedah. Bapak nanti bersama saya saja berangkat ke sana. Karena hape Rangga di paspor, kami tidak bisa menghubungi via telpon dan dari identitas di dompetnya, kami mendapat alamat rumah ini. Pak Fajar terkejut, lalu berkata, loh, anak saya ada di kamarnya Pak, sepeda moternya juga ada di garasi. Kok tadi bapak bilang anak saya kecelakaan dan meninggal? Pak Fajar lalu berteriak-teriak memanggil Rangga. Tidak ada jawaban. Pak Fajar kemudian memanggil-manggil pembantunya. Beberapa saat kemudian, Bok Inang pembantunya muncul dari dalam rumah. Bok Inang pembantunya, ya Pak, Bapak memanggil saya. Bok, tolong panggilkan Mas Rangga di kamarnya. Bangunkan saja kalau dia sudah tidur. Bilang ada polisi yang menemukan dompetnya yang hilang. Bok Inang sedikit kebingungan, lalu berkata, Maaf Pak, Mas Rangga, tadi sore pergi, dijemput sama temannya. Katanya malam ini nginep di rumah temannya. Pak Fajar berkata, Loh, sudah pulang kok si Rangga itu? Ada di kamarnya. Coba dipanggil ke sini. Bok Inang terlihat bingung. Tapi dia menuruti perintah tuannya dan menuju ke arah kamar Rangga. Beberapa saat kemudian, Bok Inang datang lagi. Pak, Nyun Sewu, saya barusan dari kamar Mas Rangga. Tidak ada di kamarnya. Sepertinya Mas Rangga memang belum pulang dari sore tadi dan menginap di rumah temannya. Pak Fajar nampak kebingungan. Lalu dia beranjak menuju kamar Rangga, meninggalkan polisi itu dan Bok Inang di teras rumah. Beberapa menit kemudian, Pak Fajar muncul. Wajahnya nampak bingung dan panik. Dia lalu berkata ke polisi itu, Kok aneh ya? Tadi saya ngobrol sebentar sama anak saya. Tadi Bapak bilang anak saya kecelakaan. Jam berapa dan di mana kejadiannya? Polisi itu menjawab, Sekitar jam 20.45, kami mendapat laporan warga. Lalu kami ke TKP. Kejadian diperkirakan sekitar jam setengah sembilan malam. Lokasi kecelakaan di Jalan Gayam, dekat Stadion Mandala Gerida. Kata saksi mata, mobil penabraknya jenis sedan warna merah. Pak Fajar sangat terkejut mendengar penjelasan dari polisi itu. Dan beberapa saat kemudian, dia menjadi lemas dan pingsan. Oke, itu tadi cerita horror misteri mengenai Pak Fajar dengan arwah korban tabrak lari. Yang ternyata, adalah Rangga, anaknya sendiri. Rangga, memang pergi dari rumah sejak sore hari. Dijemput oleh temannya. Dan saat kejadian tabrakan, Rangga meminjam sepeda motor temannya itu. Itu sebabnya, motor Rangga sendiri, memang ada di garasi rumahnya. Dan ketika Pak Fajar bertemu dengan Rangga di rumahnya, sebetulnya itu adalah penampakan arwah atau korin Rangga. Sementara, Rangga sudah meninggal dunia di rumah sakit Wetsda. Kejadian tabrakan yang dialami Pak Fajar, lokasinya di Jalan Gayam. Sama dengan lokasi tabrakan Rangga. Dan mobil penabrak Rangga, sedan berwarna merah. Mobil Pak Fajar juga sedan berwarna merah. Ternyata penabrak Rangga adalah bapaknya sendiri, Pak Fajar. Itu sebabnya, arwah atau korin Rangga, sebelum masuk ke kamarnya, dia berkata ke Pak Fajar, Aku benci sama bapak. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video-video Horrorholics lainnya. Dan subscribe channel Horrorholics ini. Nyalakan tombol loncengnya, supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video-video terbaru dari kami. Semoga hari Anda bahagia, tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam dari saya Arfi, dari channel Horrorholics. Horrorholics Maturnuan Sampai jumpa di video selanjutnya.